Hai, Sidol Tuber. Dengan teknologi satelit yang ada pada Google Earth, pengguna dapat bepergian ke seluruh dunia hanya dengan menggunakan perangkat di ujung jari mereka. Hampir setiap relung terkecil di bumi ini bisa dijelajahi hanya lewat HP jika lokasi tersebut pernah dikunjungi kendaraan Google Earth. Bahkan berbagai misteri telah terungkap berkat aplikasi Google Earth tersebut, mulai dari lokasi kejadian kriminal hingga situs soror terbengkalai. Ada satu lagi misteri penampakan aneh yang juga pernah muncul di Google Earth. Misteri itu adalah penampakan kerangka makhluk misterius. Penasaran dengan info lengkapnya? Mari tonton terus video ini sampai habis. Naga Laut Sebuah fosil pernah ditemukan di dasar waduk di Inggris. Fosil yang diperkirakan berasal dari 90 juta tahun yang lalu itu dijuluki Naga Laut. Penemuan tersebut bermula saat Joy Davis sedang bekerja menata lanskap di waduk yang merupakan cagar alam di wilayah tersebut pada Februari 2021 lalu. Para ahli pun menyimpulkan bahwa temuan Joy Davis adalah fosil Icthyosaurus. Icthyosaurus sendiri adalah predator laut berdiara panas yang menghirup udara dan bisa tumbuh hingga sepanjang 25 meter. Hewan purba itu diperkirakan hidup pada sekitar 250 juta tahun yang lalu hingga 90 juta tahun yang lalu. Dr. Dean Lomax, ahli paleontologi dari Universitas Manchester didatangkan untuk memimpin upaya penggalian lokasi penemuan. Lomax mengatakan bahwa temuan fosil naga laut Icthyosaurus tersebut benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan, penemuan fosil naga laut ini menjadi salah satu temuan fosil terbesar dalam sejarah paleontologi Inggris. Mengingat, kelengkapan tulang-tulang fosil hingga ukuran fosil hewan purba tersebut yang sangat besar. Dinosaurus Selaut Penemuan tulang aneh berukuran besar di dasar laut mengundang perdebatan di jejaring sosial YouTube. Sebagian netizen menyebut, kerangka raksasa itu sisa dari dinosaurus yang hidup di laut. Dalam rekaman tersebut, robot mendekati dasar laut dan melihat sekumpulan tulang aneh tergeletak di dasar laut. Diketahui, seluruh spesimennya berukuran sekitar 30 meter atau 98 kaki. Tapi, meskipun berukuran besar, tulang tersebut sangat rapu. Begitu mesin menyentuh permukaan tulang, tulang tersebut hancur menjadi debu. Google Earth berhasil menangkap penampakan kerangka ular raksasa misterius yang diketahui terletak di Perancis. Lokasi tepatnya sih ada di pantai dekat muara luar. Ular tersebut bahkan memiliki bagian kepala yang lengkap serta tulang yang panjang sehingga bisa terlihat jelas dari satelit. Tetapi, kerangka ular raksasa misterius itu ternyata bukan betulan. Namun, itu merupakan karya seni bernama Serpent the Ocean. Patung kerangka ular raksasa di tepi pantai itu adalah karya artis kelahiran Cina, Yong Ping, yang populer pada tahun 1980-an. Patung ular raksasa itu dibangun menggunakan aluminium pada tahun 2012 lalu. Patung tersebut dilaporkan memiliki ukuran panjang 130 meter. Serpent the Ocean muncul di permukaan dan bisa terlihat satelit Google Earth seiring dengan ketinggian air yang semakin berkurang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.